Intro Permohonan pasangan calon Jusua Ginting Saberina Borudarigan dalam sengket hasil pilkada Kabupaten Karo tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi. Demikian dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konstitusi Soehartoyo menyatakan berkaitan dengan adanya peristiwa hukum yaitu adanya gembo kotak suara tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, dan pengusiran saksi pemohon oleh Pak Anwar Uscam pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan 3 Binanga persoalan itu telah ditindaklanjuti melalui rekomendasi bawah seluruh Kabupaten Karo dengan hasil kajian ditemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh KPPS sehingga diteruskan kepada KPU. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut berdasar hasil pemeriksaan klarifikasi KPU tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik. Di samping itu, mahkamah juga tidak mendapatkan fakta yang menyakinkan bahwa peristiwa hukum tersebut berpengaruh pada perubahan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo. Selanjutnya, terhadap persoalan selisih kelebihan surat-suara dengan jumlah daftar pemilihan tetap ditambah surat-suara cadangan dengan surat-suara yang diterima oleh PPK di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Tiga Binanga, kecamatan Merdinding, dan kecamatan Loh Belang bahwa selu Kabupaten Karo telah memberikan tenggurat secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat kepada KPU Kabupaten Karo. Persoalan ketidaksesuaian jumlah surat-suara dengan DPT tersebut telah pula dilakukan perbaikan di masing-masing tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi dan surat-suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan telah dicatatkan. Dengan pertimbangan tersebut tidak ada alasan hukum bagi mahkamah untuk menyimpangi saat ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan sekitar silip telkada. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan.